yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Naso'ih Seseorang yang terpenting di dalam hidup ini adalah sholat tidak ada yang lebih penting seperti sholat maka di bulan ini bulan Rojab bulan Rojab ini bulan yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad juga dikatakan Yawmul Huzun ketika dikatakan Yawmul Huzun ini yang dimaksud adalah hari kesedihan sedih bagi hati Nabi Muhammad apa sebab karena di tahun ini hari-hari ini beliau ditinggalkan dua orang yang membela di jalan Allah yang pertama adalah paman beliau dan yang kedua adalah istri beliau Sayyidatina Khadija Al-Gubrah beliau ditinggal dengan orang yang paling terdepan untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka peristiwa Isra'wal Mi'raj diantaranya adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika bertemu dengan Allah ini Nabi Muhammad dipersiapkan yang luar biasa jadi kalau kita berpikir secara panca indera Nabi Muhammad ini akan mengalami perjalanan yang sangat dahsyat sekali sebab Nabi Muhammad ini akan mengendarai kendaraan yang kecepatannya luar biasa Rasulullah tatkala mau berangkat itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Malika Jibril yang pertama yaitu dibelah dada Nabi Muhammad dibelah dada Rasulullah untuk dibersihkan untuk dibersihkan disini diperjelas oleh Al-Habib Ali Sohib Simtud Durar beliau mengatakan walakinnahu zaduhu tuheran ala tuherin jadi ketika hati Nabi Muhammad dikeluarkan dibelah ketika dikeluarkan itu dibersihkan bukan berarti sebelumnya kotor tidak tetapi dibersihkan menjadi lebih bersih lagi juga ada riwayat yang mengatakan disitulah diambil haddu syaitan haddu syaitan ruang untuk menggoda manusia dan diambil pula rahmat kepada setan jadi Nabi Muhammad rahmatan lil'alamin jadi menjadi rahmat kepada seluruh arah apa sih alam itu masih wallah kecuali Allah itu adalah alam semuanya ini alam manusia bumi jin setan malaikat semua ini adalah alam maka kecuali Allah tidak disebut sebagai alam Nabi Muhammad ini rahmat kepada segala alam pertanyaannya kenapa kok tidak rahmat kepada setan setan ini juga termasuk alam loh kok tidak mendapatkan rahmat karena peristiwa isra'u wal mi'raj rahmatnya Nabi Muhammad kepada setan itu diambil oleh Allah diperintahkan untuk ngambil kalau tidak ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk mengampuni iblis niscaya iblis pun akan mendapatkan syafaat Rasulullah salallahu alaihi wassalam maka cintanya kepada umat luar biasa peristiwa itu yang beliau Nabi Muhammad tidak pernah sedikitpun melupakan umatnya dipersiapkan ditambahkan cinta ditambahkan rahmat ditambahkan iman juga ditambahkan kekuatan fisik jadi kita bisa bayangkan kalau mengendarai motor kecepatan 150 km per jam itu telinga sudah sakit 200 km per jam kalau tidak pakai helm tidak pakai penutup telinga itu sudah terganggu sekali nafas itu terganggu kalau kita melihat orang-orang yang mengendarai kendaraan yang cepat seperti pesawat tempur itu menggunakan oksigen pakai oksigen ruangannya tertutup pakai pesawat itu kalau tidak bisa copot semua kulit itu orang kalau perjalanan kecepatan seperti pesawat 1000 atau 1500 km per jam itu kira-kira copot semua organ-organ itu bisa copot semua Nabi Muhammad kita bisa bayangkan ketika naik buruk itu lebih dari kecepatan cahaya kecepatan cahaya itu 124.000 km per detik itu melebih kecepatan cahaya daripada kendaraan yang namanya buruk maka peristiwa isra' mi'raj ini di bulan rojak semuanya menyaksikan alam-alam menyaksikan diantaranya pun buruk buruk yang dikendarai oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika ditentukan hari mi'raj nabi Muhammad maka buruk ini mengantri buruk ini mengantri ibarat seperti kita melihat ladang sawah yang tidak ada ujungnya jadi buruk itu berjejer buruk ini berjejer berhias dan semuanya mengangkat kepala buruk siap-siap semuanya untuk apa agar mendapatkan kesempatan ditunggangi oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam buruk ini semua siap semuanya mengangkat kepalanya agar menjadi tunggangan nabi Muhammad maka dilihat ada satu buruk buruk ini justru tidak mengangkat kepalanya tetapi malah kebawah diperhatikan oleh malika jibril semuanya naik ke atas kepalanya buruk ini kebawah sehingga ditanya hei buruk kenapa engkau menundukkan kepalamu sedangkan buruk yang lain mengangkat kepalanya dijawab oleh buruk tadi aku tahu aku tidak akan terpilih aku tidak akan terpilih oleh karenanya aku menundukkan kepala sambil meneteskan air mata dan berharap kepada Allah kalau aku hambanya aku ini hamba Allah yang tidak pantas ditunggangi Rasulullah sekian banyak buruk yang tawaduk itu satu maka kelihatan pernyataan buruk yang sedemikian rupa justru dialah yang terpilih menjadi tunggangan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam ini pembelajaran pertama untuk kita untuk dimuliakan Allah tidak perlu kita berpenampilan untuk dicintai Rasulullah tidak perlu kita untuk berupaya agar secara fisik secara fisik ini maksimal tetapi batinnya tidak maksimal maka sia-sia kita mempersiapkan dakwah semaksimal mungkin tapi yang lebih kita persiapkan lagi adalah batin kita rasa ketawabuan kita rasa rendah hati rendah diri kita persiapkan betul jangan sampai kita ingin sumah gila popularitas ingin mendapatkan pujian orang jangan sampai seperti itu sia-sia terima 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 kasih.